Intro Buat minyak bawang putih di rumah sendiri cek Bumbu hemer yang satu ini dijamin bikin masakanmu jadi lebih enak loh sasal lovers Simak cara buatnya yuk Pertama bawang putih dan minyak goreng Untuk membuat minyak bawang putih kamu cuma perlu 2 bahan aja loh sasal lovers Bawang putih dan juga minyak kamu bisa menggunakan perbandingan antara bawang putih dan minyaknya 2 banding 1 ya 2. Menchopper bawang putih Pertama siapkan bawang putih yang sudah dikupas dan dicuci bersih Kemudian chopper bawang putih dengan alat chopper sehingga berukuran kecil seperti ini Jadi jangan terlalu halus ya agar aroma bawang putihnya keluar Eits tapi kalau kamu gak punya alat choppernya kamu juga bisa mencincang kasar bawang putih ini kok Ketiga menggoreng bawang putih Langkah selanjutnya adalah kamu tinggal masak aja minyak dan bawang putihnya secara bersamaan Ingat ya sasal lovers gunakan api kecil saja agar bawang putih tidak cepat gosong Karena jika bawang putih sudah terlalu gosong maka rasanya akan pahit dan tidak enak untuk dimakan Kempat aduk bawang putih secara bertahap Untuk menghindari bawang putih agar tidak cepat gosong Kamu harus sering-sering mengaduk bawang putihnya ya sasal lovers Goreng hingga bawang putihnya berwarna kuning kecoklatan dan tidak mengeluarkan banyak buih lagi Ini tandanya kadar air pada bawang putih sudah berkurang dan sudah siap untuk diangkat Kelima tuang minyak bawang putih ke wadah Nah terakhir kamu bisa simpan minyak bawang putih ini di wadah kedap udara atau toples kecil Letakkan juga di lemari pendingin ya Dijamin minyak bawang ini bisa awet hingga berbulan-bulan loh sasal lovers Nah itu tadi tips dan cara membuat minyak bawang putih sendiri di rumah Mudah banget kan? Jangan lupa dipraktekan di rumah ya Dan sampai ketemu di video tips lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax